Tangan Tuhan berpegang kepadamu Ada engkau bahwa sekarang putus asa Engkau sudah berjuang untuk Berbuat baik, berjuang untuk Setia kepada Tuhan, tapi Lepas, lepas, lepas wajar Sebagai manusia, tapi yakinilah Tangan Tuhan Akan berpegang Karena ia tidak mau anda binasa Karena ia sudah mati dikai syarif Untuk kita Untuk menembus kita Memperjuangkan kita Sehingga ia Pasti memelihara kita Bahkan melihara kita seperti anaknya Bahkan melihara kita seperti Pici matanya Nah, sekarang langkah yang terakhir Kalau kita sudah Diselamatkan Dan Paulus berkata lainnya Yang kedua, keselamatan kita itu Dasarnya adalah kasih karunia Kasih karunia itu artinya hati Jadi pemberian Kepada orang yang tidak layak menerimanya Itu adalah kasih karunia Sebenarnya kita tidak layak menerima Keselamatan Tidak layak menerima pengampungan Tidak layak menerima pengampungan Perdosa gue udah menurut kita Iya kan Saya ini kalian lihat Jemaat Baru minggu Mengaku dosa Belum lagi hari minggu depan Harus lainnya Sudah mengaku dosa lagi Iya kan Sudah mengaku lagi Makanya saya bilang Maaf kata Untunglah Tuhan itu tidak seperti Pendeta Bistur Suman Juntah Kalau pendeta Bistur Suman Juntah Tuhan itu Merasa Sekali Satu kali Kau lakukan Apa Satu kali kau sakiti Hati ini Masih ku maafkan Dua kali kau sakiti Hati ini Juga ku maafkan Tapi jangan sampai Tiga kali Jangan Oh jangan Oh jangan Mungkinkah ada Mungkinkah ada Buru si lain Jadi Sekali ku maafkan Dua kali Tiga kali Sudah sabis Cuma Tuhan Berat-berat-berat-berat Kau maafkan Anda berapa kali? 3 kali? berkali-kali beratus kali berilu kali, makanya kita untung kita akan menyuka Tuhan itu, kalau enggak hukusah, berusaha biar kalian ini semalam bangunan berdosa, ini berbohong dosa lagi semalam udah berbohong, ngaku enggak berbohong lagi, berbohong lagi bisa enggak dipusah sama Tuhan kita, bisa enggak bisa meradikan pandatan istanahat bisa enggak? bisa sama kami di Jibrana 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 mau semalam, mau tarik kalau mau bangunan, dengan cara apa bisa? nah, itulah sebabnya kasihkan rupiah Tuhan itu sangat-sangat besar Bapak Ibu mengasihi kita, memelihara kita menyelamatkan kita, dan menemingi kita sampai sekarang, itu semuanya karena kasih karunia karena kasih karunia, kamu diselamatkan bukan karena engkau lebih baik dari orang lain bukan karena engkau hebat bukan karena engkau kaya, dan sebagainya tapi, engkau diselamatkan karena kasih karunia Tuhan semata-mata itu bukan merasakan usahamu tetapi, pemberian Allah jadi, kalau kita keselamatkan dengan keselamatan yang sama orang-orang menempat cago-cago, tidak merasa lebih kaya lebih pintar, lebih apa kita semua kita semua ini diselamatkan, diberkati dari berkat yang sama karena bukan Tuhan tidak seorang pun yang bisa seperti apa kita sekarang ini amin karena itu, hiduplah melakukan kehendak Tuhan karena kita karena kita ingin buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik apa pekerjaan baik? berbuah jadi, bagi kita sekarang kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan selalu semangat Pak Tarigan kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan bukan untuk berjuang memperoleh keselamatan kenapa? tangan-kanan memberi tangan kiri tidak perlu tahu kenapa saya katakan begitu? karena keselamatan kita karena hanya karena anugerah karena sudah dibayang lunas oleh Tuhan Yesus amin karena salingnya gak boleh kita tambahin lagi ya? gak boleh kita tambahin, kita kurangi boleh perbuatan Pak? boleh tapi bukan untuk memperoleh keselamatan keselamatan sudah diskerjakan oleh Kristus jika runiakan tapi perbuatan baik adalah buah keselamatan kok nge-dong nah jadi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan kita membuatkan persembahan semakin besar lah persembahan kita berbuat baik pada waktu tangan lebih baiklah perbuatanmu setelah kau percaya bahwa Kristus mengampuni dosamu ya maafkan orang lain bukan kau dimahafkan tapi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kau sudah memahafkan engkau karena itu lakukanlah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya dan Filipi 3 ayat 13 berkata tetapi ini yang aku lakukan dan ini yang akan kita lakukan terus sampai menjelang kita dipanggil oleh Tuhan aku melupakan apa yang di belakang apakah itu kehebatan apakah itu kegagalan apakah itu dosa dan sebagainya kita lupakan kesuksesan kita lupakan dan sekarang mengarah ke depan mengarahkan diri ke depan keadaan di harapan itu dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu pengilai surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus kita sekarang sudah diselamatkan tapi kita belum di surga masih di bumi kita terus berjuang sampai garis minus dengan setia kepada Tuhan setia melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan Tuhan memberkati amin Bapak Perdita